Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini Saya coba bikin video re-e kembali Ada satu video Bagaimana Profesor Ataupun ahli bahasa Malaysia Yang tidak begitu mengakui Keberadaan bahasa Indonesia Kalaupun kita ngomong bahasa Indonesia Padahal bahasa Indonesia itu punya satu historis Punya satu sejarah yang Tinggi Hebat ya Bagaimana bahasa Indonesia itu bisa mementuk Sebuah negara besar Yaitu Indonesia Oke, bagaimana videonya Kita akan coba langsung Lihat dan Teman-teman bisa keluarkan pendapatnya Dan dukung channel ini Dengan Zara Subscribe Orang Malaysia Bingung menentukan jati diri Bicara tentang jati diri suatu negara Ada beberapa hal yang bisa dijadikan Sebagai sebuah jati diri suatu negara Bisa nama lambang negara Nama lagu kebangsaan Nama bahasa nasional negara Dan lain-lain Bukan bermaksud memuji negara sendiri Kalau kita kaitkan dengan Indonesia Semua yang disebutkan di atas tadi Sepertinya sudah final Hal ini berbeda dengan Malaysia Negara yang secara sejarah Culture dan bahasanya yang selalu bersinggungan Akan tetapi Berbicara persoalan jati diri Serasa masih kebingungan Terutama jati diri bangsa ini Dikaitkan dengan bahasanya Hal ini bisa dilihat Sampai saat ini persoalan bahasa saja Masih belum selesai Di sana sini Masih terus diperbincangkan Malaysia sedikit bermasalah Kerana kita masih Belum tahu sebenarnya istilah mana Jadi kadang-kadang saya lihat Empat-lima kali berkaitan Nama Bahasa Melayu kan Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Jadi Kadang-kadang kita tidak tahu Mau tulis bahasa Melayu Atau mau tulis bahasa Melayu Jadi itu masalah juga tentang Konflik diri kita Jadi kalau kita mau Menjadikan bahasa Melayu Bahasa nasional Jadi ada Lebih penting bahasa Kepunyaan semua Kepunyaan semua Tetapi dari sini akademik Bahasa Melayu itu lebih tepat Nah di situ percangkaran Pendapat antara Pejuang bahasa Dengan pengamal Atau pelaksana orang Yang nak memakai bahasa ini Jadi itu Persoalan lain ya Nah Persoalan bahasa yang seperti itu Yang masih terjadi di Malaysia Masih terjadinya perbedaan Antara pejuang bahasa di Malaysia Dengan pelaksana bahasa Atau pemakai bahasa Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia Persoalan bahasa di Indonesia Telah selesai Dimana Bahasa Indonesia Ditetapkan sebagai bahasa nasional Walaupun Sering kita dengar dari Profesor-profesor Malaysia Atau orang-orang Malaysia Yang terkesan tidak mengakui Nama bahasa Indonesia Ini pertutur bahasa Indonesia Pak Mana ada bahasa Indonesia Apabila dicari satu bahasa Semasa penyatuan Republik Indonesia Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah Bahasa yang dipertuturkan Di alam Melayu Jadi dipertuturkan 300 juta penutur Oke teman-teman ya Kalaupun kita mendengar Dari ahli bahasa ini Nampaknya Jelas ya Bahwasannya tidak ada pengangkuan terhadap Keberadaan dari bahasa Indonesia Yang telah menjadi bahasa resmi Dan hal ini mirip sekali ya Ketika para pengamat bahasa Ataupun ahli bahasa ini Menyertakan bagaimana penutur Bahasa Indonesia Kedalam pendapatnya Hal ini tidak fair Ketika para ahli bahasa itu Mengatakan demikian Dan mirip sangat menimbulkan Yang jelas ini menimbulkan reaksi ya Bahwasannya Ketika bahasa Indonesia Yang punya sejarah yang tinggi Bagaimana terbentuknya Indonesia Tetapi oleh para ahli bahasa Malaysia Ini benar-benar tidak diakui Dengan label bahasa Indonesia Sedikit cuplikan yang sering keluar Dari mulut profesor Malaysia Apa yang bisa kita tangkap dari cuplikan itu Yaitu tidak adanya pengakuan terhadap bahasa Indonesia Itu jelas Akan tetapi Setidaknya bisa menyumpal mulut pendapat-pendapat Profesor Malaysia yang seperti itu Pendapat ini lebih objektif Melihat bahasa Indonesia Beserta historisnya atau sejarahnya Sebenarnya dari aspek sejarah Kita tahu bahwa bahasa Indonesia Memang berasal dari bahasa Melayu Itu tidak ada peti kayanya Orang Indonesia sendiri sebenarnya menerima Bahwa bahasa Melayu itu adalah Asal kepada bahasa Indonesia Tetapi setelah wujudnya negara bangsa Wujudnya negara bangsa Maksudnya negara Malaysia Sebagai satu nation state Negara bangsa Dan Indonesia mempunyai sebagai negara bangsa Jadi masing-masing negara Mempunyai tanggung jawab Memajukan dan memartabatkan Bahasa itu sendiri Dan Indonesia sudah tentu Sesudah sumpah pemuda Pada 28 Oktober 1928 Memilih bahwa bahasa Melayu itu Harus berubah namanya Berjadi bahasa Indonesia Berbanding dengan di Malaysia Dan di Malaysia sedikit bermasalah Karena kita masih Belum tahu sebenarnya istilah mana Jadi kadang-kadang saya lihat Empat-lima kali berganti nama Bahasa Melayu kan Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Jadi kadang-kadang kita Tidak tahu mau tulis bahasa Melayu Demikian Bahasa yang menjadikan Jati diri suatu bangsa Akan tetapi Persoalan bahasa di Malaysia Masih membingungkan Bagi masyarakatnya Oke demikian tadi Teman-teman ya Suatu Video Dimana Tidak adanya pengakuan Dari para ahli bahasa Di Malaysia Dengan Label Bahasa Indonesia Oke jelas Terkesan Tidak mengakui Tapi mirisnya Ketika pendapat itu Malah Mereka Membawa Pendutur bahasa Indonesia Kedalam pendapatnya Oke Teman-teman Bagaimana menurut kalian Hal ini Ya Tunya hal ini Menimbulkan kontroversi Terutama bagi Para pemerhati Bahasa Indonesia Di negara kita Ya Jangankan pemerhati bahasa Ya Oleh masyarakat kita sendiri Ini Menimbulkan Reaksi Ya Oke Demikian Teman-teman ya Satu Video Sebagai Pembuka Wawasan kita Ya Bagaimana Ada juga Orang Malaysia Yang Tahu Akan Keberadaan Bahasa Indonesia Dan Sejarahnya Ya Hingga Menjadi Pondasi Dari Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi